Kemudian secara keempat ini Bapak Ibu kabar kebaiknya adalah telah bekerja paling singkat 1 tahun pada 31 Desember 2021. Nah ini Bapak Ibu berarti Bapak Ibu pernah diangkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu semuanya? Pada video kali ini kami kembali akan berbagi informasi adanya edaran terbaru dari PAN-RB yakni 5 syarat utama pendataan honorer. Dan dipastikan tahun 2023 ini nanti PMDA tidak akan lagi memperpanjang kontra honorer. Untuk info lengkapnya ikuti video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjut pandai informasinya, bagi Bapak Ibu yang baru mampir di channel ini pastikan meninggalkan jejak dengan menekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Kami ucapkan terima kasih. Baik, Bapak Ibu kita langsung saja pada informasi adanya surat edaran terbaru dari PAN-RB yakni tentang pendataan tenaga honorer. Ini 5 syarat ikuti seleksi CPNS dan P3K bagi non-ASN. Kementerian Pendaya Gunaan Aparatur Negara dan Informasi yakni Kemenpan-RB kembali mengeluarkan regulasi terbaru berkaitan dengan penyelesaian tenaga honorer. Regulasi berupa surat edaran MENPAN-RB nomor sekian-sekian tertanggal 22 Juli mengenai pendataan tenaga non-ASN. SE yang ditandatangani pelaksana tugas MENPAN-RB Mahfud MD sebagai tindak lanjut dari surat sebelumnya yang menyatakan status kepegawaian hanya ada dua, yakni PNS dan P3K sampai dengan 28 November 2023. Nah, di dalam surat edaran ini Mahfud MD mengingatkan kembali para pejabat pembina kepegawaian untuk melakukan pendataan honorer agar ada kejelasan status karir dan kesejahteraan pegawai non-ASN bersangkutan. Mahfud MD mengatakan honorer yang telah bekerja di lingkungan instansi pemerintah dalam jangka waktu paling singkat 5 tahun bisa diangkat menjadi P3K apabila memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam PP no. 49 tahun 2018 tentang manajemen P3K. Oleh sebab itu, setiap PPK diminta melakukan pemetaan honorer di lingkungan instansi masing-masing. Nah, ini Bapak-Ibu informasi yang terkini terkait pendataan honorer. Ya, tentu saja bagi Bapak-Ibu yang saat ini masih berstatus honorer, ini menjadi kabar penting karena tentu saja nanti 2023 proses perpanjangan kontra Bapak-Ibu bakal tidak akan diperpanjang lagi. Ada pun ketentuan honorer yang bisa ikut seleksi P3K dan CPNS sebagai berikut. Ini kita cek Bapak-Ibu 5 syarat utama di dalam surat edaran tersebut. Yang pertama adalah berstatus honorer K2 yang terdaftar dalam database BKN dan pegawai non-ISN yang telah bekerja pada instansi pemerintah. Nah, Bapak-Ibu tentu saja masuk dalam kategori yang ini ya, setidaknya pegawai non-ISN yang bekerja pada instansi pemerintah. Untuk tenaga honorer K2 ini mungkin untuk para guru, Bapak-Ibu. Sedangkan untuk honorer yang non-guru itu K1 sebenarnya sudah habis, tidak ada lagi. Sedangkan syarat kedua adalah pernah mendapatkan honorarium dengan mekanisme pembayaran langsung yang berasal dari APBN untuk instansi pusat dan pembayaran APBD untuk instansi daerah, bukan melalui pengadaan barang dan jasa, baik individu maupun pihak ketiga. Nah, ini syaratnya Bapak-Ibu, anggaran gaji yang selama ini Bapak-Ibu terima harus berdasarkan anggaran APBD, bukan dari kegiatan-kegiatan ataupun dari kontrak-kontrak biasa. Kemudian yang ketiga, diangkat paling rendah oleh pimpinan unit kerja. Artinya, ya setidaknya Bapak-Ibu pernah di-SK-kan oleh kepala dinas, termasuk para guru ya. Termasuk para guru, berarti PT Kanon-SN yang diangkat oleh kepala dinas. Kemudian syarat keempat, ini Bapak-Ibu kabar kebaiknya adalah telah bekerja paling singkat 1 tahun pada 31 Desember 2021. Nah, ini Bapak-Ibu, berarti Bapak-Ibu pernah diangkat per TMT 1 Januari 2021, itu sudah bisa diangkat nanti dalam proses perekrutan ASN P3K dan PNS dalam rangka antisipasi penghapusan honorer. Kemudian, usia paling rendah 20 tahun dan paling tinggi berusia 50 tahun pada 31 Desember 2021. Nah, ini Bapak-Ibu, 5 syarat utama Bapak-Ibu dapat diangkat menjadi ASN P3K maupun PNS sesuai dengan regulasi dari edaran PAN-RB terbaru. Nah, di sini Bapak-Ibu, poin keempat ini memberikan kabar baik bagi Bapak-Ibu bahwa rekan-rekan yang honor 1 tahun pun ini sudah bisa dimasukkan dalam pendataan di pemerintah daerah. Nah, kemudian informasi kedua yang juga masih nyambung Bapak-Ibu dengan surat edaran ini adalah terkait hasil rakor pengurus PGRI. Ya, Bapak-Ibu, di sini ada 7 poin utama di antaranya tentang pengangkatan ASN dan penghapusan honorer. Kita baca Bapak-Ibu di sini, yang diberitakan juga di JPNN terkait 7 tuntutan PGRI untuk pengangkatan P3K dari kalangan guru. Ya, kita langsung saja pada 7 poinnya. Yang pertama, rencana pemerintah menghapus tenaga honorer, termasuk guru honorer di semua instansi pemerintah, pada November 2023 agar dibarengi dengan pengangkatan ASN, PPNS dan P3K dengan memprioritaskan pengangkatan dari seluruh guru honorer yang ada. Nah, ini Bapak-Ibu meminta seluruh guru honorer, namun dalam aturan tadi disebutkan setidak-tidaknya di-eskalkan TMT 1 Januari 2021. Kemudian meminta agar pemerintah pusat dan daerah melakukan pemetaan. Nah, pas ya. Pas ya, dari edaran PAN-RB juga demikian, bahwa harus dilakukan pemetaan. Gajian secara komprehensif tentang kebutuhan guru dalam jangka pendek dan menengah. Ini untuk di sekolah tentunya. Kemudian yang ketiga adalah, memohon agar proses perekrutan guru sebagai ASN itu terpisah dari program perekrutan ASN lainnya, mengingat kebutuhan tenaga guru sangat mendesak dan memerlukan penanganan cepat dan progresif. Nah, kalau kita lihat dari progres sekarang, pengangkatan ASN P3K khususnya yang 2022, sampai pertengahan tahun ini belum ada progres, Bapak-Ibu. Kita masih terus menunggu informasi terkini terkait seleksi P3K 2022. Kemudian poin keempat, kembalikan proses sertifikasi guru ataupun PPG melalui jalur portofolio seperti dulu, untuk menuntaskan penyelesaian proses sertifikasi guru dalam jabatan, sebagaimana amanat undang-undang nomor 14 tahun 2005, selain itu juga melibatkan organisasi profesi dalam proses PPG-nya. Kemudian yang kelima, meminta Pemda memberikan tambahan penghasilan. Nah, ini TPP bagi guru ASN daerah sebagai amanat PP nomor 12 tahun 2019 dan kemudian direvisi Permendikbud nomor 4 tahun 2022. Alhamdulillah, Bapak-Ibu, ada beberapa daerah yang sudah menerapkan TPP bagi ASN. Kemudian yang keenam, penyusunan RUU SISDICNAS tidak perlu tergesa-gesa dan harus diawali dengan penyusunan petajaran pendidikan untuk jangka menengah dan panjang, agar kebijakan dunia pendidikan dapat simultan dan berkelanjutan. Dan yang terakhir adalah, kurikulum merdeka jangan sampai ditetapkan tergesa-gesa secara nasional, karena masih perlu kajian komprehensif dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan pendidikan dan diuji hasil implementasinya sebelum diterapkan secara nasional. Nah, ini Bapak-Ibu informasi terkini terkait perekrutan ASN P3K dan penghapusan honorer yang diperkuat oleh edalan terbaru dari PAN-RB yang memuat lima syarat dan aturan pengangkatan ASN serta penghapusan honorer di 2023. Demikian informasi singkat dari kami, semoga menjadi pencerai bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!